Di sini ada soal, akan dituliskan nama pecahan berikut ini, kemudian akan dibuatkan gambar yang menunjukkan pecahan tersebut. Jika terdapat pecahan X per Y, di sini X merupakan pembilang, dan Y merupakan penyebut. Kemudian jika dituliskan nama pecahannya adalah X per Y. Untuk soal A, terdapat pecahan 5 per 3, jadi penulisannya adalah 5 per 7. Kemudian akan dibuatkan gambar yang menunjukkan pecahan 5 per 7. Jadi ketika pecahan 5 per 7 digambarkan, di sini pembilangnya itu menunjukkan daerah arsiran. Per, penyebutnya menunjukkan daerah secara keseluruhan. Kemudian akan digambarkan gambar persegi yang dibagi menjadi 7 bagian sama besar. Karena pada soal A, pembilangnya adalah 5, jadi daerah arsirannya ada 5 daerah. Dan inilah gambar yang menunjukkan pecahan 5 per 7. Kemudian untuk soal B, di sini dapat kita tuliskan nama pecahannya adalah 4 per 9. Kemudian akan digambarkan, yaitu 1 segitiga sama sisi yang dibagi menjadi 9 bagian segitiga sama besar. Karena pada soal B, 4 adalah pembilang, jadi terdapat 4 daerah yang diarsir. Dan inilah gambar yang menunjukkan pecahan 4 per 9. Kemudian untuk soal C, terdapat pecahan 2 per 5. Jadi di sini kita tuliskan 2 per 5. Kemudian untuk menggambarkan pecahan 2 per 5, akan digambarkan persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Karena pembilangnya adalah 2, jadi yang akan diarsir 2 bagian. Jadi inilah gambar yang menunjukkan pecahan 2 per 5. Sampai jumpa di soal berikutnya.